Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya ya Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat penomoran otomatis Di tabel Microsoft Word Nah, kalau di teman-teman tahu Di tabel Excel ya, khususnya Nah, itu sangat gampang untuk melakukan penomoran Secara otomatis atau secara tepat Lalu, bagaimana sih untuk Yang di tabel Microsoft Word ini Apakah bisa? Jawabannya bisa Oke, langsung saja bagaimana caranya Simak video ini sampai akhir Kita mulai saja tutorialnya Kita buat dulu header tabelnya ya Nomor Nama, fill-fillnya Jurusan Kemudian terakhir alamat Bisa kita agak bercantik sedikit Kita centerkan Nah, seperti ini Nah, kita mau penomorannya itu Tidak secara manual ya Seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya Melainkan kita Cara cepatnya gitu lah ya Cara cepat untuk melakukan penomorannya Oke, cara yang pertama teman-teman Cukup block pada tabel nomor ini Cukup 1 tabel ya Kemudian teman-teman pergi ke menu home Kemudian bagian paragraph Teman-teman pilih yang numbering Nah, sehingga muncul pilihan seperti ini Nah, silakan teman-teman pilih Format numberingnya Misalkan ini ya Pilih saja Nah, maka dia langsung otomatis nih teman-teman Langsung memberikan penomoran secara urut 1 sampai dengan 7 Tergantung dengan jumlah barisnya Nah, kemudian untuk cara merapihkannya Kita bisa Geser seperti ini Untuk merapihkan tabel di word ya Nah, kemudian Agar lebih Untuk menggeser-geser ininya Tentu-tentu bisa block semua Kemudian bisa geserkan seperti ini Nah, kemudian baru kita geserkan garisnya Kurang tengah Ya, seperti ini Nah, kadang dia untuk center-nya tidak berfungsi ya Bisa menggunakan seperti tadi Oke, teman-teman seperti itu Lalu untuk cara yang kedua Cara yang kedua di bawah sini ya Cara yang kedua seperti ini Kita tambahkan tabel lagi Nah, cara yang kedua ini agak cukup mudah juga Teman-teman cukup mengetikan cukup Angka 1 seperti ini Dimulai dari angka 1 Kemudian titik Ya, kemudian di spasi ya teman-teman Saya ulangi 1 titik Kemudian spasi di keyboard Nah, dia muncul seperti ini Kalau tanda seperti ini Artinya dia sudah melakukan format numbering gitu ya Nah Kalau ini kita melakukan pengisian data Contoh, nomor 1 Kemudian nama siapa gitu ya Kemudian kita tab lagi jurusan apa Alamat di mana Kemudian kita tab sekali lagi Nah, dia langsung otomatis membaca urutannya Langsung ada penomorannya secara otomatis Begitu terus kita tab terus Nah, dia akan melakukan otomatis numbering Sampai dengan akhir dari baris kita Nah, seperti itu teman-teman Sangat mudah ya Silahkan teman-teman pilih yang mana Mau isi data dulu Kemudian tinggal block bagian nomornya Kemudian numbering Atau menggunakan cara yang ini Silahkan teman-teman coba Kayaknya yang ini juga bisa ya teman-teman Ya, sama saja Oke teman-teman Mungkin cukup sekian tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Jika ada salah kata saya mohon maaf Jangan lupa minta dukungannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih teman-teman